Halo everyone, hari ini kembali lagi kita akan belajar SBDP ya. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah langsung kita simak ya videonya. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang membuat kolase dari kertas warna. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kolase dari kertas warna atau kertas origami yaitu pertama ada kertas pola, nanti polanya sudah Miss Astrid tentukan ya, kemudian lem, lalu kertas origami, pembolong kertas, gunting, dan juga pinset. Itu kalau anak-anak punya ya di rumah, kalau tidak menggunakan pinset juga tidak apa-apa. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan berlatih untuk membuat kolase dari potongan-potongan kertas. Anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti setiap langkah-langkahnya. Seperti yang tadi sudah Miss Astrid jelaskan, untuk membuat kolase dari kertas warna-warni atau dari kertas origami itu membutuhkan alat dan bahan. Misalnya ada pembolong kertas seperti ini, kemudian ada lem, kemudian ada pinset, kalau anak-anak punya ya, tapi tidak wajib. Kemudian ada juga gunting, kemudian ada lem, dan juga tentunya ada kertas warna-warni seperti ini. Silahkan, warnanya boleh disesuaikan. Sekarang Miss Astrid akan mulai menempel ya, menggunakan pinset dan juga lem. Kita ambil satu persatu untuk potongan-potongan kertasnya, kemudian diperi lem sedikit dan ditempelkan. Pastikan sudah tertempel dengan rapi ya, anak-anak. Silahkan, anak-anak nanti di rumah boleh memotong kertasnya seperti ini atau dengan bentuk yang lain, misalnya bentuknya kotak. Tetapi, tetap memotongnya harus rapi ya, harus ukurannya harus sama dan harus sesuai. Untuk kriteria penilaian yang akan Miss Astrid nilai pada saat anak-anak membuat kolase menggunakan kertas warna-warni ini, Yang pertama adalah kerapian saat menempel. Kemudian ada juga kerapian saat memotong kertasnya, apakah rapi atau tidak. Itu nanti menjadi penilaian. Kemudian kebersihan, kertasnya rapi, bersih atau tidak. Ada kotoran atau tidak yang menempel nanti, atau mungkin lemnya. Kemudian kriteria penilaian yang terakhir adalah kesesuaian warna. Nanti warnanya sesuai atau tidak. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik dan rapi ya, anak-anak di rumah. Nanti, untuk batangnya, anak-anak bisa langsung memotong menggunakan satu kertas saja ya. Kalau mau memakai potongan kertas juga boleh. Sesuai dengan kreasi anak-anak saja. Miss Astrid akan memberikan waktu satu minggu untuk pengumpulan tugasnya. Nanti gambarnya, anak-anak boleh mencetak sendiri di rumah ya. Nanti gambarnya akan Miss Astrid share di link e-diary. Kemudian, kalau misalnya mau menggambar sendiri juga boleh. Tetapi gambarnya harus sama ya. Seperti ini, tidak boleh gambar yang lainnya. Atau, kalau mau mengambil ke sekolah boleh. Tetapi, harus bilang dulu ke Miss Astrid ya. Supaya nanti Miss Astrid bisa menyiapkan gambarnya. Untuk waktu pengerjaan kolase, nanti ada waktu selama satu minggu. Jadi, anak-anak bisa berlatih dulu untuk menempelkan kolasenya dengan rapi. Nanti untuk menempelkan potongan kertasnya ini semuanya penuh ya, anak-anak ya. Oke, silahkan menempel kertasnya sampai penuh. Miss Astrid tunggu ya, anak-anak, untuk tugas kolasenya. Silahkan dikerjakan dengan rapi. Selamat mencoba, anak-anak. Tugas hari ini, silahkan anak-anak membuat kolase dari kertas warna atau kertas origami. Tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 1 September 2021 pukul setengah sembilan malam melalui link yang ada di e-diary. Masih ada satu minggu ya, anak-anak, untuk mengerjakan. Nanti untuk polanya, anak-anak bisa menggambar sendiri. Tapi harus sama ya gambarnya. Tidak boleh gambar yang berbeda. Bisa juga cetak atau print sendiri. Atau kalau mau bisa mengambil ke sekolah. Tapi harus menghubungi Miss Astrid dulu. Supaya nanti Miss menyiapkan kertas polanya. Selamat mengerjakan tugas SBDP ya, anak-anak. Terima kasih.